Seorang pria kedapatan mencuri minyak goreng yang harganya sedang meroket, namun pencurian itu kepergok dan dia harus menjalani proses hukum kendati pengelola minimarket memaafkan dan menempuh jalur damai. Terlihat jelas dalam CCTV, seorang pria mencuri minyak goreng kemasan di minimarket di kawasan Tanggerang, Banten. Namun, aksi kejahatan itu tidak berjalan mulus. Minyak goreng hasil curian justru terjatuh dari dalam tasnya di depan kasir. Gugup, pria itu langsung kabur mengendarai motor. Namun, ia terpaksa kembali lagi karena ponsel miliknya ternyata tertinggal di minimarket kawasan Solear, Kabupaten Tanggerang, Banten itu. Nahas, situasi telah ramai oleh warga, sehingga ia langsung dibekuk. Polisi yang datang segera mengamankannya agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Ambil apa, Mas? Gitu. Nggak ngaku dianya. Nah, tasnya di tempat saya ditarik. Di penyudah dia jatuh, kabur, naik motor. Nah, naik motor itu, dia pergi, naik lagi. Ternyata di APS-nya itu ada, apanya dia, ketinggalan. Meski pihak minimarket menempuh jalur kekeluargaan, sesuai hukum yang berlaku, tersangka pencurian tetap menjalani proses pidana. Namun, ia tidak ditahan karena tidak ada upaya menghilangkan barang bukti. Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tanggerang. Terlepas dari upaya pencurian yang dilakukan oleh pelaku, peristiwa tadi cukup menggelikan ya, berawal dari barang curian yang terjatuh di depan kasir, hingga pelaku yang kembali ke lokasi karena handphonenya tertinggal. Nah, mungkin ya Ustaz, dikatakan bahwa si pelaku ini, mungkin ya bisa kalau kita lihat dari ceritanya, mungkin ini baru pertama kali melakukan aksi pencurian, gugup, sampai akhirnya justru barangnya tertinggal gitu ya Ustaz. Tadi kan juga disebutkan nih Ustaz, bahwa si pihak pengelola minimarket ini sudah menempuh jalur kekeluargaan dalam kasus ini. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Ustaz, apakah bisa saling memaafkan menghilangkan sanksi yang diberikan Ustaz? Ya, ya saya juga tadi geli ya, tapi intinya kalau saya melihat ya berkhusnudzannya begini, jadi Allah itu melindungi ya, melindungi si pencuri ini agar jangan menjadi pencuri dia, jadi dibuat gagal, karena ada mungkin di dalam hatinya ada keraguan yang sangat, mungkin karena keterpaksaan ya, dan lain-lain. Jadi ya orang baik itu ya sulit melakukan hal yang buruk, memang betul. Jadi kalau orang yang dasarnya baik, walaupun terpaksa melakukan hal yang buruk, jadi sulit, jadi kiku. Jadi coba bayangkan, kalau dia pencuri yang benar, ya kabur aja. Ini kan sudah kemudian ketahuan dan lain-lain, dia masih berpikir, ah yang banyak ketinggalan. Aduh, ini kan hal yang sangat mendelikan gitu ya, kebodohan yang teramat. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya ya, bahwa apakah saling memaafkan bisa menggugle, ini penting sekali. Begini, ada dua hal. Jadi dosa-dosa hablum nallah, dan dosa-dosa hablum minan nas, yang sesama manusia dan dosanya terhadap Allah. Ketika kita melakukan sesuatu keburukan, otomatis yang namanya keburukan itu tidak disukai sama Allah. Jadi artinya semua keburukan apapun itu merugikan orang ataupun tidak, gitu ya, itu atau merugikan diri sendiri saja atau tidak merugikan orang, itu kita membuat Allah tidak menyukai itu. Muncullah yang namanya dosa. Nah, karenanya kita harus bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosa itu. Nah, yang kedua adalah, tentu Allah juga tidak akan membiarkan yang namanya dosa-dosa antara sesama, karenanya harus digugurkan. Disinilah fungsinya maaf-memaafkan atau menggugurkan dosa itu dengan cara apa pemaafan tadi. Nah, jadi insya Allah jika seandainya sudah jalan kekeluargaan, sudah memaafkan, sudah memohon agar supaya ini tidak dilanjutkan ke jenjang yang hukum, tetapi dengan perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Itu satu. Kemudian dia juga tetap harus kemudian memohon pertobatan kepada Allah. Nah, dengan begitu insya Allah semoga, semoga Allah ridha dan segala sesuatunya dihapuskan darinya. Ya, baik Ustaz. Jadi memang si pelaku sudah mendapatkan maaf dari orang yang ingin dicuri. Insya Allah memang orang ini ikhlas sehingga si pelakunya ini bisa dimaafkan dan tentunya dia pun juga harus bertobat dan memohon ampun kepada Allah gitu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.